Inilah pesawat aeromodeling karya Puguh Sutrisno, terbang dan bermanuver dengan tenaga baterai dan dikendalikan melalui remote control. Warga Jalan Bawono Mulyo, Kelurahan Rejo Mulyo, Kota Madiun, Jawa Timur ini sukses merakit pesawat mainan jenis aeromodeling setelah dirinya menjadi korban pengurangan tenaga kerja akibat pandemi COVID-19. Sebelumnya, Sutrisno merupakan seorang supir. Setelah kehilangan pekerjaannya, Sutrisno mendapat banyak waktu luang untuk menekuni hobinya. Dengan belajar secara otodidak, Sutrisno kini justru mendapat pundi-pundi rupiah dari pesawat aeromodeling. Beraneka jenis pesawat mainan berhasil dirakit Sutrisno, diantaranya pesawat Boeing serta pesawat tempur. Untuk membuat satu pesawat aeromodeling, Sutrisno butuh waktu 3 hingga 5 hari dengan bahan polifoam sebagai kerangka atau badan pesawat. Sementara kelistrikan atau mesin penggerak pesawat dibelinya dari situs jual-beli online. Pertama, karena pandemi, kan kita awalnya dirumahkan. Saya buker-buker di perusahaan apa yang marketing. Maksudnya dirumahkan, saya mulai coba. Tadinya itu, ini sudah mau vakum mas, aero ini di majun. Saya coba bangkitkan lagi, saya ngontek teman-teman. Akhirnya teman-teman ada yang aktif lagi, 1,2,3. Akhirnya ngumpul lagi, nah dari situ teman-teman pada pesan jurubik ini, 1,2. Jadi, 1 orang ada yang jurubik buatin 2, ada yang buatin 3. Satu pesawat aeromodeling karya Sutrisno ini dibanderol dari harga 2 hingga 5 juta rupiah, tergantung model dan kualitas kelistrikan atau penggerak pesawat. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Terima kasih.